Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Beda, beda dengan nilai cukainya. Nah atas masukan-masukan harapannya tentunya yang SKT yang menggunakan tangan itu tetap dilestarikan. Kemudian produknya itu juga di pasar itu mereka mendapatkan imbalan seperti yang sudah-sudah. Dan keskhawatiran ketika cukainya dinaikkan atau selisihnya tidak signifikan dengan yang SKM, ini akan mempengaruhi penjualannya. Dan dampaknya tentunya akan memberikan nilai penghasilan yang akan turun. Nah harapannya itu disampaikan kepada pimpinan baik itu kepala daerah dalam hal ini gubernur maupun ke pemerintah pusat. Bahwa ini diuri-uri pekerja dengan sektor yang menggunakan sistem tangan ini tetap ada, tetap lestari. Walaupun memang ada konotasi bahwa sekarang ini untuk rokok itu kan industri yang harus memperhatikan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih ke bagaimana para pekerja dengan kemampuan menggunakan tangan ini tetap bekerja, tetap menghasilkan, tetap bisa membantu pendapatan keluarga. Begitu saja yang nanti kami sampaikan kepada timur. Aspirasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Provinsi Jawa Tengah hari ini mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait advokasi industri hasil tembakau. Karena pekerja anggota kami itu bekerja di pabrik rokok yang produksinya sigaret tangan. Jadi kami menyampaikan bahwa perlu ada perlindungan terhadap pekerja SKT untuk dalam tahun ke depan kita menginginkan cukai rokok SKT tidak naik. Agar mereka, teman-teman bisa bekerja secara stabil dan mereka juga tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran untuk terjadinya pengurangan pekerjaan, bahkan pengurangan tenaga kerja. Kami ke Dinas Tenaga Kerja ini mohon bantu kepada Kepala Dinas untuk menjembatani kami, menyampaikan aspirasi kepada Pak Gubernur yang nanti waktu dan tempatnya sedang kami persiapkan dan akan dipersiapkan oleh Kepala Dinas untuk kita bisa menyampaikan aspirasi ini ke Pak Gubernur. Harapannya adalah ketika kami menyampaikan aspirasi dengan Pak Gubernur ini nanti Pak Gubernur bisa meneruskan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan kondisi tenaga kerja, pekerja rokok, sigaret tangan yang ada di Jawa Tengah. Berarti dari hasil mediasi ini bisa diterima ya Pak? Hari ini diterima dengan baik dan kami sedang menjadwalkan untuk bisa dipertemukan dengan Pak Gubernur Kabupaten Jawa Tengah mengenai waktu, kemudian tempat, ya nanti kita atur bersama, kami mengikuti protokoler yang ada di pemerintah supaya nanti kami bisa diterima kapan, sekaligus menyampaikan aspirasi yang sama. Nah, aspirasi ini nanti akan kami sampaikan ke Pak Gubernur supaya Pak Gubernur menyampaikan ke Pak Presiden. Pak, cukai rokok itu kan sudah beberapa kali naik ya, di tiap tahunnya ya, itu sudah ada kerasa dampaknya Pak? Jadi, kalau dampak itu sebetulnya dari tahun ke tahun ini kan SKT ini kan ada kecenderungan naik, prosentasinya akan tinggi. Sehingga setiap tahun ke tahun itu dampaknya yang dirasakan itu selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai sekarang itu ada, kalau di Jawa Tengah itu ada sekitar 10 ribuan karyawan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.